Ini air sumurnya beras banget Sumur tapi udah Airnya udah kering ini guys Ini ada akses Masuk jalan Ke sumur tersebut ya Tapi udah kering airnya Dan disini ada bangunan Kita lihat Bangunan apakah ini Apakah isinya di dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channelnya Budi Tad Saya doakan semoga kalian semuanya Sehat selalu Dan selalu dalam lindungan Allah SWT Serta dilimpahkan rezekinya Alhamdulillah hari ini saya berada di Madinah ya guys Dan tepatnya berada di lokasi Salah satu kebun kurma terbesar di Madinah Nah ini namanya Al-Mustazal Orshad dan Etik Well Jadi di dalam sini selain kebun kurma yang banyak Di sini ada juga Kita dapatkan sumur Ataupun sungai-sungai kecil yang mengalir di dalamnya Nah bagaimana keseruannya Ini saya akan ajak kalian untuk memasuki Kebun kurma ini guys Oke Nah Ini kita parkir mobilnya dulu Nanti saya akan ajak kalian untuk masuk ke dalam sini ya Nah Ini kita udah masuk Di kebun kurmanya ini guys Ini namanya ini Ini ya Al-Mustazal Orshad and Etik Well Ini terletak di dekat Masjid Kubah ya guys Nah di sini kita harus Tunjukkan Ini masuknya di sini Assalamualaikum Jadi masuk sini bayar 10 real aja guys Dan di sini nanti kita bisa dapatkan kebun kurma Yang cukup banyak ya guys Dan saat ini Kurmanya sudah mulai ini ya Berbuah Tapi masih hijau-hijau kecil-kecil Nah nanti kita dapatkan sumur Di sini di sebelah tanah Nah ini Kartisnya Ini sekitar 10 real Satu orang Nah Di sini kita bisa nikmati Masya Allah sejuk banget ya sayang Sejuk banget Dan ini ada Ada tenda Ini kita bisa nongkrong di sini Ini guys Dan Masya Allah Suasananya di sini Pagi ya Ini Di pagi hari ini Adem banget Suasananya Dan cocok banget lah Kita Mampir ke sini di pagi hari ini Memang pas banget Kita bisa sarapan Bisa nongkrong di sini Nah Sekarang kita mau Cari lokasi Untuk Bisa sarapan dulu ya Oke Kita mau cari sarapan Dimana Kita 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 searching-searching Lokasi dulu ya Dan Masya Allah Sebarat Allah Ini Kebun kurmanya Ini Wah Banyak banget Ih Masya Allah Udah Udah mateng Nah ini ada Coba lihat guys Masya Allah Sebarat Allah Nih Ada sungai kecil Mengalir Di kubun kurmanya Sini Nah Ini udah di Apa namanya Aliran airnya ini Ini untuk Apa namanya Menyiram ini ya Kurma-kurma Sini juga ya Biar Tetap subur Jadi udah Dari Pemiliknya ini Udah disekat-sekat guys Kurmanya ini Nah Jadi airnya ini Ngalir dari Sumur yang disana Tadi ya Airnya Ngalir Dan Memasuki Seluruh area Di perkebunan Kurma Di sini Nah Ini ada Uh Masya Allah Ini ada Ini guys Apa namanya Pohon kurma Tapi unik banget nih Coba kalian lihat nih Seakan Seperti tangga ya Jadi kita bisa naik ke sana Nah Kita bisa dapetin Kurma mudanya ini guys Nih Ini cocok banget nih Kalau yang mau Program Kehamilan Bisa kesini Wah ada meong Iya Masya Allah Tabarakallah Kubun kurmanya ini guys Masya Allah Luas banget ya Nih kalian bisa lihat Di sini Tuh Kurmanya masih Hijau-hijau Tuh Coba kalian lihat Tuh Belum matang nih Kalau Beberapa bulan lagi Kita kesini Itu udah matang banget Kurmanya Dan Oke Nah Masya Allah Sekarang Di sini juga Itu disiapin Tempat duduk guys Nah Kebetulan Kita udah Iya Banyak banget Ini kata Raina Kurmanya nih guys Tinggi banget Dan banyak banget Guanya ini Ini ada yang matang Nih Kita lihat Oke Nah Sekarang ini kita masuk Masukin area Perkebunan Kurmanya ya Be careful ya Jumping It's okay Sini Sini It's okay Ini aja Ya Nah Tuh Masya Allah Ini udah ada yang matang Ini guys Ini kebun kurmanya Kurmanya ini Pohon kurmanya udah matang Tapi Mau manjat ke atas ini Rasanya tinggi banget Oh itu tuh Itu tuh Itu yang merah tuh Coba lihat tuh Masya Allah Ini luas banget ya Ini kebun kurmanya ini Dan Ini salah satu Kebun kurma Yang mudah kita dapatkan Dan ini terletak di dekat Masjid Kuba guys Nah Banyak banget Nah ini yang Yang mungil ini Pohon kurma yang kecil Nih Ini sudah ada Buahnya juga Cuma masih Hijau kekuning-kuningannya Belum matang banget Nanti kita cari lagi Disini ini guys Merah-merah Oke Kita Kita kesana Lalu disini Kita nikmati dulu Pemandangan Kebun kurmanya Nanti kita Mampir Duduk-duduk Disini ya Sambil Kita sarapan Nah Kayaknya disini enak nih Buat sarapan nih Ini udah disiapin Tempat duduk nih Nah Ini Apa namanya Aliran sungainya Nah sungainya kecil-kecil ini Ini udah agak kering ya Mungkin karena Memasuki Musim panas Di bulan Juni ini Ini sekarang musim panas Dan Masya Allah Temperatur Di luar itu sekitar 40 derajat celcius Masya Allah Ini ada lagi guys Kurmanya Berbuah Cuma udah Udah kemerah-merahan ya Oke Nah Ini kita Mampir Duduk disini dulu Iya Sarapan Ini Oh sana Ujung sana Kita Ini udah disiapin Ini guys Tempat-tempat Untuk Duduk santai Dan Sambil Melihat Dan menikmati Buah Kurma Ini nih Asik banget Habis makan Kita habis makan Ini Ini nih Deket banget nih Wow Ayo Nanti kita sarapan dulu ya Nah Biasanya ini Pengetahuan saya Ya Pada saat Musim Ini ya Apa namanya Umbroh Ini banyak banget Mungkin orang yang Jualan Jualan disini Ini guys Nih Udah ada Stand-standnya Nih guys Nih ada Stand-standnya Yang jualan disini Mungkin ini digunakan Untuk Jualan Kurma Atau Aksesoris Pada saat Musim Umroh Atau musim Haji tiba Dan Saat ini Kan Tidak ada Umroh Yang datang kesini Tidak ada Haji juga Tahun ini Untuk Jamaah Indonesia Jadi Sepi banget Tapi itu Keren banget Sepi ini Malah bagus Di musim Pandemi Kayak gini Kita bisa Bebas Duduk-duduk Sambil menikmati Pemandangan Di sekitaran Kebun Kurma Guys Oke Sekarang saat ini Kita mau Sarapan dulu Beli apa Raina Masya Allah Chicken nugget Oke Kita mau Sarapan dulu Ini guys Nanti Kita lanjut lagi Oke guys Terima kasih banyak Kalian sudah Mengikuti Aktifitas saya Di pagi hari ini Di kota Madinah Tepatnya di Kebun Kurma Saya berdoa Semoga kalian semua Sehat-sehat Dan dilimpahkan Rezekinya Dan juga bisa Untuk segera Berkunjung ke Madinah Insya Allah Oke Dari Kebun Kurma Saya ucapkan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semoga Apa yang Enframmager Yang Sampai